Mas, kamu kok bawa koper segala, mau kemana tanya Amirah, pagi ini memang aku sudah mulai menjalankan rencanaku bareng Sarah, semoga saja harapan kami bisa terwujud melihat pasangan selingkuh itu kelabakan Hari ini aku ada tugas dinas ke luar kota, maaf semalam aku lupa memberitahumu, kamu gak apa-apakan ku tinggal sendiri, ucapku pada Amirah Raut wajahnya jarak seketika, seolah ia bisa terbebas dan bisa berduaan dengan selingkuhnya Gak apa-apa kok mas, berapa hari kamu bakalan pergi, tanyanya padaku Rupanya, ia menelisik soal waktu kepergian ku, agar bisa mengatur waktu bareng Alec Mungkin sekitar tiga hari Mir, bahkan bisa lebih jika pekerjaan belum juga selesai Gimana, ada masalah buat kamu, tanyaku memastikan Enggak kok mas, enggak sama sekali Lagi pula, disini kan banyak tetangga dekat yang bisa aku minta pertolongan Ucapnya antusias Iyalah, bilang saja, kalau tetangga itu adalah Alec, selingkuhanmu sendiri, batinku menahan kesal dan tersenyum kejut Syukurlah, kalau gitu aku berangkat ya, kamu jaga rumah baik-baik, jaga hati juga Jangan sampai memasukkan pria lain tanpa izinku Ingat dosa, Mirah, pesanku padanya Seketika, senyumnya bias Sesekali perlu disentil Ia seolah lupa dari mana dulu ia berasal Kamu sama Sarah juga mas, tanyanya memastikan Iyalah, kami kan satu devisi Kamu jangan berpikir macam-macam Aku dengannya sepatas rekan kerja saja kok Percayalah Masa ia selingkuh sama tetangga sendiri Ucapku Ia yang tadinya begitu antusias Mendadak raut mukanya berubah Kena mental enggak nih Makanya, jangan coba-coba bermain di belakangku Di depan rumah, ku lihat Sarah juga tengah siap dengan mobilnya Dengan mobil masing-masing, kami mulai meninggalkan hunian pribadi Yang sekarang dijadikan objek berselingkuhan Ingin rasanya ku jual saja rumah itu Tapi sayang sekali Rumah itu menjadi bukti perjuangan Dan hasil ceripayaku selama ini Sarah, yakin kita cuma disini saja Sarah Ucapku ragu Sarah mengajakku berhenti Di sebuah cafe kekinian Rencananya Ia bakal bertemu dengan temannya Dan kami bakal singgah sebentar disana Iyalah, bentar lagi orangnya juga bakalan datang kok Santai saja Am Ucap Sarah Meyakinkanku Kalau sudah begini Aku cuma bisa ngikut saja apa maunya Tak berselang lama Ku perhatikan Ia melembekan tangan pada seseorang Mungkinkah ini orang yang ia maksud? Hai, Angel Sahabannya Ia begitu antusias Namanya serasa tak begitu asing di telingaku Saat ku lihat siapa yang datang Betapa terkejutnya aku Hai, Sarah Apa kabar? Lama ya kita gak ketemu Balas, Angel Ia begitu antusias Namun wajahnya berubah seketika Saat melihatku Angel Apa kabar kamu? Tanyaku sedikit ragu Bagaimana tidak ragu? Ia adalah wanita yang pernah ku tinggalkan Demi Amira Namun nyatanya Karma seakan datang kepadaku Baik Jawabnya singkat Mungkinkah ia masih sakit hati padaku? Maafkan aku, Angel Aku menyesal meninggalkanmu waktu itu Kalian sudah saling kenal Jadi bagus dong Yakin deh Rencana kita pasti bakal berhasil Ucap Sarah Ia begitu semangat dengan ide gila Yang ia cetuskan sendiri Oh Jadi istrimu selingkuh dengan suami Sarah Bukankah katanya wanita baik-baik Dan taat agama Ucapnya padaku Ia seakan abai Dengan ucapan Sarah barusan Iya Begitulah Mungkin ini karma bagiku Karena dulu pernah meninggalkanmu Ucapku lesu Rasa bersalah Tentu saja ada Dan aku semakin sungkan Saat ia terus membahas soal ini Meninggalkan Maksudnya Kalian dulu pernah pacaran gitu? Tanya Sarah Ya Begitulah Sarah Dan dia rupanya memilih orang yang salah Tapi Gak masalah sih bagiku Sekarang terbuktikan Amira itu kayak gimana Ucapnya Seolah menyindirku Ya Dulu ia sempat memberikan info soal Amira Tapi jelas Kutolak mentah-mentah Dan sekarang baru kusadari Jika ucapannya Benar adanya Oh Tapi sudahlah Lupakan saja Yang penting kita fokus pada rencana di awal Ucap Sarah Baguslah Kalau ia bisa mengalihkan obrolan Hmm Sarah Aku kayaknya cari hotel Sekitaran Sini saja deh Gak enak sama suaminya Angel Ucapku sungkan Lebih tepatnya Aku malu pada diriku sendiri Amran Aku belum menikah hingga kini Jadi Kamu santai saja Dan lupakan Masa lalu kita Gimana Ucapnya 5 tahun aku tinggalkan 5 tahun aku tinggalkan Ternyata ia masih betah melajang Bek Belum menikah Kamu yakin Yel Tanya kueran Angel Wanita cantik dan berkelas Mustahil rasanya Jika tak ada satupun pria Yang mau menyadikannya Istri Aku belum Mau terikat Saja Am Masih sama Seperti alasanku Padamu dulu Jelasnya Iya Dulu aku meninggalkannya Karena ia menolakku Nikai Aku yang sudah Didesak orang tua Tentu saja Langsung memutuskan Dan memilih Amira Menjadi Istriku Sudah ya Nostalgianya Kita fokus Ke rencana kita Please dong Pintasara Iya Iya Maaf Yaudah Aku mau Ngikutin Kemauanmu Saja Pungkasku Mengalah Cewek Memang Selalu benar ya Dan cowok Yang harus Mengalah Yaudah Ayo Kalian Ikuti aku Pintas Angel Dengan mobil Masing-masing Kami menuju Hunian mewah Milik Angel Tak ada yang berubah Masih sama Saat aku sering Nyamanginya dulu Hanya saja Sekarang tampilannya Semakin berkelas Dan berkesan mewah Hampir seharian Kami disini Sebenarnya Aku dan Sarah Mengambil Jata cuti Dari kantor Tentu saja Dengan misi Menggelikan ini Kalian pada Nginep Sini saja ya Disini banyak Kamar kosong kok Besok pagi Baru deh Kalian gerepek Pasangan Selingguh itu Gimana Saran Angel Aku sih Setuju saja Bukan begitu Amran Ucap Sarah Begitu Antusias Segali dia Jangan dong Angel Apa kata Tetangga nanti Besok Besok kita juga Sudah harus Masuk kantor Lebih baik Malam ini saja Kami pamit Tolaku halus Yah Amran Aku kan Udah lama banget Nggak nginep Disini Raju Sarah Ini anak Kenapa Pelin-pelan banget sih Tadi aja Begitu semangat Dengan rencananya Dan kini Berubah lagi Gara-gara Tawaran Menginap Lain kali kan Bisa Sarah Setelah masalah ini Selesai Tentunya Ucapku tegas Ia lantas Mengangguk lemah Kasian sekali Dia Jadi korban Kebucinannya Sendiri Yaudah Semoga Rencana kalian Berhasil ya Dan aku turut Prihatin Dengan masalah Yang menimpa Rumah tangga kalian Ucap Angel Matanya Melirik Sekilas Ke arahku Dan itu Membuat Aku jadi Salah tingkah Sendiri Makasih Angel Kalau gitu Kami pamit Ya Bara Sarah Amran Aku mau Kasih ini Tolong Jangan dibuka Sebelum Masalah kalian Selesai Pinta Angel Ia memberiku Sebuah Amplop tebal Bersampul Warna ungu Seingatku Itu warna Kesukaannya Dengan ragu Aku menerimanya Tentu saja Pikiranku Langsung Dihinggapi Dengan berbagai Pertanyaan Bersambung Pertanyaan Dihinggapi Dihinggapi